Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Mengupayakan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah dan menurunkan jumlahnya dari 142 perusahaan dan kini tinggal 107 perusahaan. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah perusahaan BUMN akan diturunkan terus menjadi 70 perusahaan pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya kepada Komisi 6 DPR RI menyebutkan Kementerian telah mendapatkan kewenangan dari Presiden Jokowi Dodo. Jokowi untuk menggabungkan dan melikuidasi perusahaan BUMN. Wawenang ini tertuang dalam keputusan Presiden. Kepres, nomor 40, M tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN. Sebagai info, dari 142 BUMN sekarang kita bisa tinggal 107, sudah signifikan dan terus kita turun. Akan jadi 80 sampai 70 ke depannya. Ini tahap 1 sudah dilaksanakan. Berikutnya kita coba lakukan tahap selanjutnya. Ini juga kita turunkan klasterisasi. Sudah kita turunkan dari 27 jadi 12 jadi masing-masing wawen. Wakil Menteri, pegang 6 klaster, kata Erik di Jakarta, Selasa, tanggal 9 Juni tahun 2020. Dia menjelaskan. 12 klaster tersebut antara lain klaster industri migas dan energi, minerba, perkebunan kehutanan, pupuk dan pangan, farmasi dan kesehatan, serta pertahanan, manufaktur dan industri lainnya. Ada pun 6 klaster ini dibawahi oleh Wakil Menteri BUMNI, Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya klaster jasa keuangan, jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media, pembangunan infrastruktur, pariwisata, logistik dan lainnya serta klaster sarana dan prasarana perhubungan. Kenam klaster ini dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoat Mojo. Dia menjelaskan, dalam klaster industri migas dan energi ini terdapat perusahaan seperti PT Pertamina, Persero, PT PLN, Persero, dan PT Perusahaan Gas Negara Terbuka, PGAS. Di klaster industri minerba di dalamnya terdapat PT Indonesia Asahan Aluminium, Persero, dan anak usahanya, termasuk PT Krakatau Steel Terbuka Keras. Dalam klaster perkebunan dan kehutanan di dalamnya termasuk PT PN, Perhutani, dan BUMN sejenis. Di klaster pupuk dan pangan terdapat Perum Bulog PT RNI, PT Berdikari, PT Sang Hyang Sri, PT Pupuk Indonesia, PT Perikanan Nusantara, Perinus, dan Perum Perindo. Dalam klaster kesehatan terdapat PT Bio Farma, Persero, beserta anak usahanya, dan Pertamedika yang merupakan holding rumah sakit BUMN. Untuk klaster jasa keuangan di dalamnya termasuk Bank Himbara, Bank-Bang milik negara PT PNM dan PT Dana Reksa. Klaster asuransi dan dana pensiun memuat PT Asuransi Jiwa Seraya, PT Taspen, PT Asabri, PT Asuransi Jasindo, PT Jasar Raharja, PT Askrindo, dan Perum Jam Krindo. Lalu klaster telekomunikasi dan media terdapat PT Telkom Indonesia terbuka TLKM, LKBN Antara, dan Perum PFN, Produksi Film Negara. Dalam klaster pembangunan infrastruktur ada BUMN Karya dan perusahaan semen milik negara. Erik juga menggabungkan perusahaan pariwisata dalam satu klaster, yakni ITDC, Hotel Indonesia Natur, dan Taman Wisata Candi. Terakhir klaster sarana-prasarana yang memuat PT Pelindo, PT Angkasapura, PT Kai, PT Garuda Indonesia Terbuka, GAA, dan Perum Damri. TempsiIndonesia.com jadi bagaimana menurut Anda?